Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Sarolangun. Kini karhutlah terjadi di Dusun Bedeng, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Kebakaran ini terus meluas hingga mendekati kawasan perumahan warga. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dusun Bedeng, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun terus meluas hingga mendekati permukiman warga. Kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering, membuat api dengan mudah membakar lahan seluas seperempat hektare. Untuk memadamkannya, tim pemadam kebakaran menerjunkan dua unit mobil pemadam pada Rabu Dinihari, seperti kebakaran lahan yang terjadi di Dusun Bedeng, Kecamatan Pelawan yang sangat dekat dengan permukiman warga tersebut. Serda A. Ansatria, selaku Danton Damkar, Kabupaten Sarolangun mengatakan, tim Damkar mendapatkan laporan warga pada pukul 00.18 Dinihari. Dan dengan sigap, tim Damkar menuju lokasi dengan menerjunkan dua unit mobil pemadam. Api yang sangat cepat membakar dan sulitnya air membuat tim Damkar sedikit kesulitan. Dapat laporan dari salah satu warga, yaitu Bapak Yusuf, penyaga dari Puskesmas, Kecamatan Pelawan, bahwa terjadi kebakaran lahan yang dekat dengan pemukiman warga. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Bedeng, Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan. Setidaknya terdapat seperempat hektare lahan milik warga yang hangus terbakar. Dampak dari perluasan lahan dengan cara membakar. Serda A. Ansatria mengungkapkan, warga Sarolangun untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam melakukan perluasan, karena akan berdampak negatif. Selain itu, setiap tahunnya Sarolangun selalu ada saja kasus baru mengenai karhutlah. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.